Artinya ketika kita memondukkan itu Anak merasa bahwa Oh iya ini sesuatu yang layak diperjuangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Baskat TV dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Salahuddin Yudirobani Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Ustaz Mungkin baru bertemu pertama dengan saya ya Masya Allah Tapi kalau kesini saya sering Oh kalau kesini sering Anak-anak saya disini Oh disini Antara lain ya Oh geng geng Kelas berapa Ustaz? Yang di Pondok Putri Anak bungsu saya kelas 7 Baru masuk tahun ini Oh baru tahun ini Yang nomor 6 itu SMA kelas 1 kelas berapa ya 7, 8, 9, 10 ya 10 oh iya Soalnya sekarang sistem kelasnya agak Penamaan kelasnya agak beda ya Iya sekarang pakainya Dari 1 SD sampai 12 SMA Iya Jadi saya kadang-kadang bingung Kelas berapa? Lu anaknya sendiri kok gak Bukan begitu Kelas CJ SMA kelas Piro Kemudian tadi saya juga dari Pondok Putra Oh dari Terasol Ya anak saya yang nomor 5 Juga disana Oh nomor 5 Sekarang kelas 11 Oh kelas 11 Kelas 11 ya Yang Putra Berarti 3 disini Ustaz Yang satu sudah lulus Oh yang satu sudah lulus Sekarang kuliah di IPB Masya Allah di IPB Ya Dulu Alumni sini juga Oh alumni sini juga Sama berarti Saya juga alumni sini Oh Masya Allah Masya Allah Oke Ustaz Kita belum kenalan dari tadi Walaupun tadi sudah memperkenalkan Beberapa anak ya Sekarang lagi saya kenalkan Ustaz ya Saya Biasa dipanggil Jundi Ustaz Dari dulu di SMP disini Saya dipanggilnya Jundi Masya Allah Karena saya Kalau dari orang tua Panggilan saya itu Salahuddin Kalau dipanggil terlalu panjang Ustaz Jadinya Udin Saya merasa Udin itu kurang keren gitu Karena saya ganti Jundi Biar lebih keren Itu Ustaz saya baru disini Baru kembali lagi ke Pondok Saya di SMP Berarti kalau anaknya Jenengan Yang kelas 7 tadi Ustaz ya Tapi di putri saya gak ngajar putri Oh Masya Allah Masya Allah Begitu Ustaz Ustaz kayaknya Saya sering lihat jenengan Ustaz Di beberapa Apa Pamplet Atau Pernah baca nama jenengan Di beberapa Tulisan ini Ini Ustaz kayaknya Ustaz kondang sekali Kalau saya cari tahu Tapi kondang itu bukan ukuran kebenaran Bukan ukuran kebaikan Bukan ukuran kebenaran Ustaz Iya Ada yang lebih kondang dibanding saya Tapi kan Ustaz juga Sudah lumayan kondang lah Kalau saya cari tahu Ustaz Muhammad Faudil Adim Asri Jawa Timur Betul Satu rumpun sama saya ini Saya lahir di Mojokerto Besar di Jombang Tapi sebelum itu di Banyuwangi Kakek saya pacitan Sehingga kalau saya ketemu orang pacitan Bilang Lu podo pacitan Ketemu orang Banyuwangi Lu saya dibisarkan di Banyuwangi Ketemu orang yang Jombang Lu saya sedulur sekolahnya di Jombang Ketemu orang Ketemu orang Mojokerto Saya kelahiran Mojokerto Berarti Jawa Timur sudah Menguasai Ustaz ya Tidak juga sih Banyuwangi sampai pacitan Ujung ke ujung itu Ustaz Cuma di ujung-ujungnya Cuma di ujung-ujungnya Iya Saya juga asli Jawa Timur Ustaz Masya Allah Saya sama-sama AE Kalau pacitan AE Saya Madiun ya Masya Allah Buku tanya berarti ya Bisa dikatakan seperti itu Iya Ustaz Kalau sekarang Demisli dimana Ustaz? Di Jogja Alhamdulillah Jogja? Iya Sejak kuliah Di Jalan Monjali Di Sleman Jogja Oh Monjali Iya Tahu saya Ustaz Saya juga pernah hidup di Jogja soalnya Masya Allah Barakallahu wa'alaikum Saya kayaknya sama kayak Ustaz ini Hidupnya dimana-mana Gitu Ustaz Insya Allah Kalau saya membaca-baca lagi Menyenangkan itu Seorang penulis Seorang pakar parenting Pakar Pakar itu jadinya apa-apa Jadi sukar Pakar itu kan berarti Ahli di bidangnya Ustaz Ahli itu bahasa Arab Jadinya keluarga Oh gitu Satu lagi Ustaz ini juga pakar Dalam Apa? Pernikahan Ustaz Ya sebenarnya itu saya pelajari Sebagai persiapan pribadi saya Karena saya mulai berpikir Untuk menikah ketika SMA kelas 3 Tuh Jadi karena itu saya mempersiapkan diri Sebenarnya yang saya teguni Secara akademik di psikologi Bukan tentang pernikahan Oh gitu Melainkan psikologi industri Dan organisasi awalnya Oh iya Jadi karena psikologi UGM Betul Insya Allah Psikologi UGM Belajarnya industri Dan masyarakat Organisasi Akan tetapi Saya menekuni Untuk kepentingan pribadi saya Adalah Berkenaan dengan parenting Jadi sebenarnya itu adalah Persiapan pribadi saya Karena Al-ilmu qabla lqauli wal amal Maka saya merasa bahwa Kalau saya menikah saat kuliah Saya harus memiliki Kecukupan ilmu Tentang bagaimana mendidik anak Dan sangat mungkin Begitu menikah Allah Ta'ala Segera karuniakan anak kepada saya Saya perlu Mempersiapkan diri Termasuk Mempelajari tentang Pernikahan Wabil khusus Yang dituntunkan Oleh agama kita ini Geng-geng Masya Allah Udah Preparnya sangat Matang sekali Sebenarnya termasuk Terlambat itu Malah terlambat Karena kalau kita tengok Pada masa-masa Salafus soleh itu Begitu seorang Anak laki-laki Kelihatan sudah Memiliki Al-ba'ah Maka Segera Disuruhkan untuk menikah Itu artinya bahwa Begitu memiliki Al-ba'ah Memiliki istri to'ah Dan memiliki kecukupan ilmu Itu sebabnya Saya juga Pernah menulis Tapi ini bukan Diterbitkan sorab pribadi Ini kemudian Diterbitkan oleh Kemnikbud pusat Buku yang Kami siapkan Untuk anak-anak SD Kelas 5-6 Untuk anak SMP Kelas 1-2 Yakni Bagaimana agar mereka Itu memiliki Orientasi pernikahan Oh begitu Semenjak awal Sehingga ketika Mereka memiliki Orientasi pernikahan Yang baik Maka mereka Tidak berpikir Untuk pacaran Dan sisi lainnya Ini akan memberi Manfaat yang baik Agar mereka Lebih terarah hidupnya Tidak mudah Ikut-ikutan Tidak terombang Ambing Saya menulis buku Dengan judul Menikah sepenuh Kesiapan bagi remaja Dan itu bukunya Bisa diunduh Secara bebas Oh begitu Memudahkan untuk Para remaja Belajar Mudah-mudahan Semoga Bukan semoga lagi Sudah menginspirasi Sudah mempersiapkan Dari awal Sudah bisa menjadi Inspirasi Buat Yang sedang mendengarkan Mungkin bagi saya juga Mudah-mudahan Bicara tentang Ustaz lagi Saya cukup banyak Membaca Sampai saya ini Di media itu Cukup banyak Karena Saya Agak kipu Dengan Ustaz Sudah kan Putra Nani pun Tujuh ya Ustaz Alhamdulillah Tujuh Berarti yang di media Benar Itu Ketujuhnya itu Yang paling besar Umur berapa sekarang Ustaz Umurnya berapa ya Kelahirnya Tahun 98 Tahun 98 Tahun 98 Berarti Ini Hitung-hitungannya Kok menjadi agak Ya 98 Kalau 98 Berarti 26 Ya sekitar 26 24 24 24 Oh begitu Enggak-enggak Kalau Ustaz sendiri Menikah tadi kan Persiapannya dari Pasiga nih SMA mulai punya Keinginan Karena itu akhirnya Lebih mengarahkan diri saya Kemudian ketika kuliah Memang saya Menyengaja Untuk mempelajari Hal-hal yang saya perlukan Kalau saya menikah Begitu Begitu Ustaz ya Ya Jadi Kepikiran ini Ustaz sudah mempersiapkan Begitu matang Kemudian Saya baca juga Ustaz itu Backgroundnya Orang Mondok juga Ustaz Enggak-enggak Malah bukan Saya gak pernah Mondok Akan tetapi Saya hidup Di lingkungan Yang dekat dengan Pondok Oh Hidupnya di lingkungan Dekat dengan Pondok Beberapa keluarga Ada yang Berkejimpung Di Pondok Pesantren Dan Saya ketika di jombang Ya Jombang Mau gak mau Banyak pesantren Ketika kita duduk-duduk Di teras saja Dengan orang ngaji Iya Dan ini semua Memberi pengaruh Dan karena saya dulu Gak Mondok Itulah Saya perhatikan Sudah-sudah saya Sudah-sudah saya Mondok Oh gitu Menjak mereka SMP Bahkan sebagian Di antara keluarga Itu yang Mereka SD Maka setelah saya Mempelajari Meslahatnya Orang mengatakan Maslahatnya Juga harus Diberhatikan secara seimbang Bukan seimbang Yang diperlukan itu Memperhatikan secara adil Seimbang itu gak mesti Gak mesti baik Kalau dosa dan Pahala kita seimbang Kita bukan masuk Orang beruntung Iya Tengah-tengah Iya Jadi kita perlu Perhatikan secara adil Ini Apa yang Apa yang dapat Diatarkan Karena itulah Maka akhirnya Anak-anak saya Semenjak anak Yang pertama kali Anak kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Semuanya masuk Pondok pesantren Setelah mereka itu Lulus SD Masuk Pondok semua Di tingkatan SMP Iya SMP SMP Berani Ustaz Nah Bukan soal berani Melainkan ketika Kita menimbang Mana yang baik Untuk memenuhi Amanah saya Sebagai orang tua Itu apa yang saya Perlu lakukan Membekali mereka Dan saya melihat Misalnya Apa sih yang kurang Pada pamannya Imam Syafi'i Rahimullah Ta'ala Misalnya Imam Syafi'i Ditinggal wafat oleh Ayahnya Ketika beliau Masih usia 2 tahun Lalu Bundah dari Ghazza Ke Al-Makkah Al-Mukarramah Karena Keluarga besar Beliau itu Ibunya itu Memang di Al-Makkah Al-Mukarramah Lalu beliau Diajarkan Di masa Awal Kehidupannya Selain oleh Ibunya Oleh Pamannya Yang pamannya Itu orang yang Sangat Alim Pamannya Inilah yang Mengajarkan Menghafalkan Al-Quran Yakni Mentalkinkan Untuk kemudian Diulang Kemudian setelah itu Mengajarkannya Membaca Al-Quran Mengajarkannya Menulis Al-Quran Ini yang Awal-awal Nah Pamannya Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Ini seorang Alim Artinya Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Dari satu Perspektif Berarti Kalau begitu Orang tuanya Yang ibunya Sendiri Maupun Pamannya Sudah mencukupi Sudah dapat memberikan Ilmu Tapi tidak Yang kita Dapati Yang dicontohkan Oleh para Salafus Soleh itu Mereka Justru mengirim Anak-anak Mereka Dipondokin Anak mereka Kepada para Alim Tinggal Di sedekatnya Alim Itu Dan itu Berarti kan Bukan tinggal Bersama orang-orang Tuanya Imam Shafi'i Berguru Kepada Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Sekarang masih mudah Perjalanan Mekah Medina Nah Habis itu Paling cuma 6 jam 8 jam Gak nyampe 8 jam Gak nyampe Kalau dulu Nah Itu pun dengan Bakal pas-pasan Tetapi Poin pentingnya Adalah Mengirimkan Kepada Orang-orang Alim Orang-orang Yang dapat Memberikan Pendidikan Dapat Memberikan Taktib Pendidikan Adab Orang yang Dapat Menanamkan Ilmu Dengan Lurus Karena kita Ini Tidak Hanya Perlu 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 Anak kita Berilmu Melainkan Kita Perlu Memastikan Bahwa Anak Kita Mendapatkan Ilmu Belajar Alas Zabili Najah Bukan Cuma Cari 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 Ini Mengingatkan Kita Kepada Perkataan Ali Ibn Abi Talib Rasulullah An Itu Ada Tiga Macam Dengan Demikian Anak-anak kita Pilihannya Cuma Satu Yakni Menyiapkan Mereka Mengantarkan Mereka Agar Menjadi Menjadi Penuntut Ilmu Di atas Jalan Yang Sukses Di atas Jalan Yang Baik Di atas Jalan Yang Selamat Nah Saya Memperhatikan Dengan Berbagai Pertimbangan Membaca Menelaah Mendiskusikan Oh iya Ini Saya perlu Menyiapkan Anak-anak saya Dengan Masukkan Kepondok Pesantren Jadi Contohnya Di antara Para salafus Soleh itu Ada yang Orang tuanya Mampu Mengajarkannya Sendiri Tetapi Itu Yang dilakukan Bukan Bukan Sampai Dewasa Hanya Orang tuanya Sendiri Mengajarkan Karena Ketika Keluar Itu Mendapatkan Kelengkapan Ibarat Air Kalau Tergenang Itu Akan Bau Akan Busuk Tapi Kalau Mengalir Itu Akan Cernih Ketika Berinteraksi Keluar Berguru Kepada Orang Yang Berbeda Dia Mendapatkan Hal-hal Yang Berbeda Mungkin Sebagiannya Awalnya Tidak Dijukai Tapi Dari Itulah Dia Terjadi Dialektika Kalau Bagaimana Sekarang Itu Sehingga Dengan Itu Lebih Dimungkinkan Untuk Anak Itu Menjadi Lebih Mudah Apa Namanya Pendalaman Ilmu Agamanya Itu Allah Alam Bisa Wab Karena Belajar Dengan Orang Lain Belajar Dengan Orang Lain Artinya Itu Bukan Berarti Orang Tua Lepas Tahun Jawab Mohon Maaf Ini Anak Itu Amanah Untuk Orang Tua Kok Orang Tua Melemparkan Anak Itu Amanah Dari Allah Iya Justru Karena Itulah Kita Perlu Memperhatikan Ini Bagian Dari Amanah Juga Contoh Kalau Anak Kita Itu Sakit Itu Diamanah Kan Kita Yang Mengatakan Loh Ya Kalau Gitu Orang Tua Yang Harus Belajar Saya Bukannya Tidak Mau Belajar Saya Bukan Mengatakan Sudah Berilmu Tapi Saya Mempersiapkan Diri Saya Sebenarnya SMA Saya Juga Belajar Berbagai Macam Hal Sekali Lagi Bukan Saya Sudah Berilmu Bukan Berarti Lalu Saya Tidak Perlu Ngirimkan Kepada Orang Lain Bukan Apalagi Ketika Ada Anak Kalau Tidak Punya Ilmunya Ada Lagi Yang Mengatakan Mohon Maaf Ini Sebagian Orang Ini Tampaknya Baik Tetapi Tidak Pas Betul Allah Kan Tidak Membebankan Sesuai Dengan Batas Kesenggupan Itu Betul Dan Itu Ayat Tetapi Ketika Ada Ayat Tengok Tafsirnya Sehingga Itu Menjadi Dalil Bukan Menjadi Dalih Ya Betul Kalau Ada Hadis Tengok Syarahnya Contoh Saya Ini Kuliah Di Fakultas Psikologi Saya Bukan Bukan Mahasiswa Dan Tidak Pernah Kuliah Di Fakultas Kedokteran Kalau Anak Saya Sakit Kalau Sakit-sakit Yang Ringan Dia Demam Itu Ada Common Sense Oh Kasih Obat Ini Tetapi Ada Hal-hal Tentu Yang Ketika Saya Tidak Memiliki Kejukkuan Ilmunya Bukan Berarti Mengatakan Oh Jangan Dibawa Ke dokter Anak Amanah Allah Diopani Dewi Diopani Dewi Diopati Sendiri Itu Bagian Dari Menjalankan Amanah Itu Kita Membawa Anak Kita Kepada Orang Yang Memang Tahu Orang Yang Mumpuni Di Situ Bahkan Dalam Sebagian Urusan Tadi Saya Contohkan Kalau Imam Syafiq Ibunya Alimah Pamannya Alim Tetapi Ini Tetap Dikirimkan Kepada Para Ulama Para Ulama Bukan Cuma Satu Atau Dua Banyak Banyak Jadi Bukan Berarti Memondokkan Itu Melepas Tanggung jawab Bagian Dari Melaksanakan Tanggung jawab Karena Itu Kita Perlu Menyiapkan Kapan Anak Itu Akan Dimintai Pertanggung jawaban Ketika Dia Mukallaf Kapan Anak Itu Mukallaf Pada Saat Dia Sudah Balik Kapan Dia Balik Itu Nah Dulu Kami Saya Ketika Kecil Diajari Dilanggar Itu Anak Umur Tujuh Tahun Sudah Belajar Alamat Dulbulu Karena Itulah Dulu Orang Tua Tidak Perlu Menunggu Anaknya Membebas Untuk Diterangkan Kenapa Karena Kita Itu Jauh Sebelum Balik Sudah Memiliki Ilmunya Hari Ini Kan Sekolah Sekolah Tidak Menyiapkan Mohon Maaf SDIT Saya Juga Tidak Melihat Bahwa Mereka Telah Memiliki Kurikulum Untuk Menyiapkan Agar Anak Anak Yaitu Ketika Balik Telah Memiliki Cukup Kematangan Mental Dan Kematangan Ilmu Maka Kita Itu Menyiapkan Perangkat Ilmunya Dengan Mengantarkan Mereka Untuk Mendapatkan Ilmu Ala Zabilin Najah Saya Perugas Wawai Lagi Ala Zabilin Najah Runtut Menurut Mengikuti Tetipnya Ilmu Dari Orang-orang Yang Memiliki Kapasitas Kesana Bukan Hanya Mengikuti Kuliah Dari Al-Ustad Al-Medsosiyah Al-Medsosiyah Bukan Hanya Mengikuti Jam-iyah Al-Fisbukiyah Iya Iya Betul Perlu Langsung Untuk Belajar Untuk Bisa Merasakan Langsung Dan Mendapatkan Ilmunya Langsung Saya Sering Mengatakan Di era Medsos Ini Orang Cari Ilmu Semakin Sulit Yang Paling Mudah Itu Cari Omongan Kilwakol Katanya Katanya Karena Ilmu Tadi Kalau mengikuti Ini Sehingga Di masa Sekarang Ini Yang Lebih Mudah Terjadi Adalah Terjatuh Pada Golongan Ketiga Dan Golongan Yang Sangat Buruk Orang Yang Mengikuti Kemana Angin Bertiup Apa Yang Viral Gerudu Apa Yang Trending Topik Lari Kesana Tapi Kembali Lagi Karena Itulah Kita Perlu Menyiapkan Anak Anak Kita Agar Mereka Sebelum Mereka Balik Atau Paling Tidak Awal Mereka Balik Sehingga Ketika Nanti Mereka Sampai Pada Usia Layak Berkawin Sudah Kuat Ilmunya Kalau Amanah Kur'an Tidak Tidak Begitu Memang Sudah Kuat Ilmunya Tapi Kalau Amanah Kur'an Menunjukkan Bahwa Mereka Ini Sudah Memiliki Kecakapan Yang Memadai Maksud Saya Amanah Kur'an Tidak Begitu Bukan Berarti Oh Bukan Kuat Ilmunya Melainkan Ini Artinya Bahwa Kita Perlu Selain Memberikan Ilmunya Memang Melatih Mereka Melatih Quran Sudhan Ayat 6 Itu Kita Perlu Menguji Anak Anak Yang Sudah Balik Apakah Mereka Telah Memiliki Apa Namanya Arusdu Kecendegiaan Yang Diindikasikan Dengan Kemampuan Untuk Mengelola Keuangan Dengan Baik Bertanggung Jawab Untuk Kemaslahatan Akhirat Dan Dunia Mereka Nah Tapi Poin Saya Adalah Disini Di Dalam Quran Aswad Anis 6 Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Bahwa Ternyata Quran Sendiri Yang Menyampaikan Menyatakan Begitu Anak Balik Dan Itu Bukan Merupakan Keanehan Tidak Otomatis Mereka Ini Memiliki Kematangan Itu Artinya Bahkan Awal Balik Pun Kita Perlu Persiapkan Karena Ujuk Ujuk Langsung Wah Paham Semuanya Butuh Tetap Bimbingan Dan Kalau Kita Tengok Di Dalam Berbagai Hadis Panggilan Untuk Yang Baru Balik Itu Ini Kalau Dari Sudut Pandang Orang Tua Dalam Menyiapkan Anak Kalau Dari Sudut Pandang Anaknya Bagaimana Untuk Dia Meyakinkan Diri Aku Mau Dipondokkan Sama Ibuku Sama Bapak Aku Aku Mau Dipondokkan Bahkan Anak Meminta Anak Saya Nomor Tujuh Dari Kira Kira Umur Empat Tahun Lima Tahun Sudah Pingin Nanti Aku Mondok Disini Nanti Aku Mondok Disini Dia Sudah Pingin Betul Waktu Itu Kakaknya Mondok Di tempat Lain Bondok Khusus Putra Anak Masih TK Pinginnya Mondok Disitu Tapi Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Dia Sudah Kelas Lima SD Kelas Enam Sudah Berubah Dan Minta Dipondokkan Disini Jadi Ini Kalau Mungkin Karena Melihat Kakak-kakaknya Dipondok Melihat itu Bermanfaat Tapi Sekedar Melihat saja Justru bisa Menjadikan Anak Enggak Pengen Mondok Enggak Pengen Mondok Melihat Saja Bisa 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 Orang Lihat Misalnya Kita Lihat Ada Orang Naik Gunung Ngos Bergeringat Tapi Kalau Dia Tidak Mengetahui Apa Si Hebatnya Apa Si Baiknya Itu Lihat Sudah Wegah Duluan Terita Sengsara Betul Tetapi Ketika Tertanam Dalam Didinya Ini Orang Itu Pemberani Itu Panjat Tebing Maka Ketika Melihat Lain Laki Muncul Rasa Bangga Bangga Terhadap Apa Terhadap Amalan Itu Bukan Membanggakan Dinya Sendiri Ketika Anak Itu Kita Sering Hidupkan Bincang Hiwar Nah Yang Saya Sering Sampaikan Adalah Kita Perlu Hiwar Bincang 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 Di Tengah Keluarga Yang Menunjukkan Apa Si Baiknya Apa Si Perlunya Betapa Beruntungnya Orang Yang Miliki Ilmu Betapa Beruntungnya Orang Yang Mondok Apa Si Apa Si Kenapa Kita Perlu Mementing Mementingkan Sehingga Kita Relah Bersusah Pahaya Berpisah Dengan Orang Tua Berpisah Dengan Anak Itu Bukanlah Berarti Kalau Orang Tuanya Berpisah Dengan Anak Lalu Merdeka Senang Tidak Itu Berat Masukkan Anak Itu Kepondok Itu Jadi Kita Bukan Mengatakan Wah Gak Apa Anak Itu Kecil Bukan Kita Menunjukkan Bahwa Ini Perlu Pengorbanan Dari Kita Tapi Ini Kita Perlu Pilih Perlu Pilih Kasarnya Kalau Jumat Pengen Jumat Pengen Ringan Anak Kamu Gak Perlu Masuk Pondok Masuk Sekolah Sekolah Dekat Dekat Itu Ada Biayanya Juga Lebih Ringan Karena Gak Perlu Tengok Jauh Jauh Artinya Ketika Kita Memondokkan Itu Anak Merasa Bahwa Oh Ya Ini Sesuatu Yang Layak Diperjuangkan Jadi Bukan Hanya Oh Nanti Aku Dipondokkan Kalau Aku Dipondokkan Itu Artinya Dia Hanya Sebagai Pihak Yang Dikenai Tindakan Tetapi Kalau Orang Tuaku Itu Mau Memondokkan Aku Orang Itu Sepertapa Besar Kecintaannya Sepertapa Besar Penghayatannya Terhadap Sesuatu Maka Ini Akan Memudahkan Dia Untuk Berkorban Sesuai Dengan Tingkat Kecintaan Kesukaannya Itu Intinya Itu Anak Dikenalkan Dulu Ditumbuhkan Ditumbuhkan Rasa Jadi Saya Menyebutnya Kita Itu Perlu Menghidupkan Pembicaraan Mengenai Al-Ma'ali Wal-Ma'arim Al-Ma'ali Itu Keluhuran Keluhuran Ada Ideal Ideal Yang ingin Kita Capai Dalam Banyak Hal Dalam Banyak Hal Meskipun Tidak Tepat Film Misalnya Saya Mengatakan Misalnya Saya Bukan Pak Di rumah Punya TV Tidak Terbiasa Untuk Lihat Begitu Tapi Ini Menggambarkan Ini Lo hebat Ini Lo hebat Ini Sosok Yang Baik Ini Sosok Yang Ideal Ini Lo yang Laik Diperjuangkan Jadi Bukan Cuma Diberikan Gambaran Saja Melainkan Ditumbuhkan Ditumbuhkan Disitu Cita-cita Yang Luhur Keinginan Yang Luhur Ditumbuhkan Himah Himah Dan Yakni Menghusukkan Jiwa Mereka Jadi Yang Diinginkan Apa sih Yang kamu Nanti akan Temui Di pondok Itu Yang Kita Bicarakan Adalah Apa Yang Layak Apa Yang Perlu Untuk Diusahakan Apa Yang Layak Apa Yang Perlu Diperjuangkan Kenapa Itu Baik Kenapa Itu Berharga Bukan Oh Enak Kalau Mendok Itu Nanti Tiap Bulan Dikunjungi Buat Anak Lebih Enak Lagi Di Rumah Ketemu Terus Jadi Bukan Apa Yang Didapatkan Tetapi Apa Yang Perlu Diperjuangkan Apa Yang Perlu Diusahakan Apa Yang Perlu Diraih Dan Apa Yang Kita Bahkan Perlu Berkorban Terhadapnya Kita Perlu Menumbuhkan Passion Bahasa Sononya Passion Itu Mohon Maaf Saya Menyebut Kata Passion Passion Itu Kan Berasal Dari Kata Passion Atau Passionem Dalam Bahasa Prancis Passion Itu Berarti Mohon Maaf Apa Yang Mereka Yakin Sebagai Kristus Ketika Mereka Ketika Disalib Kita Tentu Saja Berbeda Ketika Kok Sampai Sana Saya Perlu Nyebut Ini Karena Banyak Dari Kita Yang Dikit Latah Dikit Dikit Latah Lalu Kata Passion Ini Digunakan Diperluas Penggunaannya Untuk Setiap Orang Yang Mati Saat Memperjuangkan Agamanya Memperjuangkan Ketika Kristus Itu Memperjuangkan Agamanya Nah Tetapi Poinnya Adalah Mereka Passion Itu Passion Itu Penderitaan Kesanggupan Untuk Menahan Penderitaan Dan Kesengsaraan Disitu Kita Berbeda Keyakinan Karena Bagi kita Orang Yang Syahid Itu Bukan Menderita Penderitaan Dan Kesengsaraan Hubungannya Dengan Apa Dari Kata Passion Pasionem Itu Tapi Akar Katanya Dari Bahasa Latin Tapi Asal Usul Bahasa Dari 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 Pasion Itu Adalah Sesuatu Yang Kita Relah Menderita Untuknya Kalau Menderita Saja Relah Sengsara Saja Siap Maka Apalagi Untuk Melakukan Hal-hal Yang Lain Karena Itulah Kita Perlu Menumbuhkan Tadi Dalam Bahasa Agama Kita Himah Dan khususnya Jiwa Jadi Ini Yang Lebih Lebih Diperlukan Saya ingin Kasih Gambaran Sedikit Ketika SD Saya Mengumpulkan Uang Saku Saya Untuk Apa Kalau Sudah Cukup Uangnya Maka Saya Akan Menempuh Perjalanan Sejauh 6 Kilometer Untuk Apa Untuk Beli Buku Jadi Teman-teman Saya Jajan Uang Saya Saya Tabung Buat Beli Buku Sementara Sebagian Teman Itu Jangankan Beli Dikasih Aja Baca Saya Bukan Mengatakan Saya Hebat Itu Kan Saya Sebagai Akibat Saja Akibat Akibat Didikan Jadi Bukan Hebat Sampai Bukan Saya Ini Akibat Didikan Saya Yang Sekarang Perlu Belajar Bagaimana Caranya Agar Hal Semacam Itu Tumbuh Dalam Aspek Yang Sama Atau Aspek Berbeda Tapi Poinnya Disini Adalah Ketika Seseorang Ini Berharga Ini Layak Ini Satu Yang Perlu Ini Sangat Penting Maka Orang Itu Rela Berkorban Bagi Orang Lain Adalah Derida Dan Kesengsaraan Jalan Kaki Untuk Anak Umur 10 Tahun Kalau Pas Belinya Jalannya Menurun Kalau pulang Jalannya Agak Naik Agak Gunungan Walaupun Bukan Lereng Gunung Pas Jalannya Agak Naik Artinya 6 Kilo Untuk Anak Kecil Cukup Jauh Apalagi Zaman Itu Belum Ada Listrik Tapi Ini Tidak Menjadi Hal Yang Memberatkan Membebani Ketika Sesuatu Itu Dirasa Layak Diperjuangkan Maka Dalam Hal Ini Yang Lebih Perlu Ditumbuhkan Adalah Himmah Dan Menghusukkan Jiwa Barang Siapa Yang Himmah Itu Tinggi Dan Jiwanya Khusuk Maka Segala Akhlak Baiknya Terhimpun Walaupun Awalnya Mungkin Enggak Baik Tapi Kalau Kemudian Segala Kebaikannya Terhimpun Dia Akan Sungguh Sungguh Nah Inilah Yang Perlu Kita Bicarakan Ketika Anak Kita TK Ketika Dalam Saat Kita Santai Ngobrol Sehingga Mereka Merasa Oh Iya Ini layak Saya Perjuangkan Ini layak Saya Perjuangkan Sehingga Mereka Memang Tetap Perlu Penyesuaian Diri Sehingga Mereka Itu Lebih Siap Terhadap Dalam Tanda Petik Kesulitan Kesulitan Dan Penderitaan Penderitaan Selama Dipon Bukan Berarti Kita Tidak Perlu Membantu Dan Mengawal Mereka Tetap Perlu Iya Karena Itu Ketika Tengok Anak Misalnya Jenguk Pertama Kalau Ini anak Ketujuh Yang Lalu Yang Jenguk Cuma Istri Saya Tidak Ikut Menjenguk Nya Tapi Kembali Lagi Kesini Nah Ketika Jenguk Anak Apa Yang Kita Perlukan Kita Perlu Mau Nyelami Perasaannya Kita Tanya Gimana Sekerasan Tidak Sama Aku Mendengarkan Kalau Yang Kayak Gini Bagaimana Usad Untuk Sebagai Apa Tempat Untuk Memperbaiki Akhlak Anak Ya Semacam Bengkel Atau Tempat Penyimpanan Barang Rongsokan Gitu Ya 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 Karena Itu Kita Perlu Memperbaiki Diri Juga Menata Niat Kita Juga Sebagai Orang Tua Ya Apa Yang Kita Capai Di Sana Jangan Jangan Sampai Kita Masukkan Anak Itu Karena Keinginan Yang Tidak Biar Anak Tidak Nakal Biar Anak Tidak Terkena Narkoba Biar Anak Hanya Tidak Tidak Saja Melahkan Apa Yang Kita Harapkan Akan Ada Pada Diri Anak Apa Yang Nanti Perlu Diupayakan Oleh Anak Sehingga Ini Akan Mempengaruhi Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Anak Anak Oh Ya Ya Berarti Harus Jelas Juga Mendidik Niat Orang Tua Ini Sangat Dalam Sekali Kalau Kita Mau Memondokan Dari orang Tua Harus Siap Anak Harus Siap Niatnya Juga Harus Jelas Niat Niat Nanti Malah Yang Diaminkan Yang Beda Juga Nanti Satya Al Al Madlubul A'la Mawkuf Khusul Hala Himmatin Aliyah Wa Niatin Sohihah Jadi Himmahnya Kita Itu Harus Kuat Juga Ngapain Masukkan Anak Pondok Kalau Cuma Gak Mau Repot Gak Masuk Pondok Ya Udah Biarin Aja Itu Kalau Pakai Bahasa Kasar Gak Masuk Pondok Pondok Banyak Aturannya Oh iya betul Banyak Aturannya Banyak Keluar Biaya Dan Niat Yang Sohih Dua Hal Ini Artinya Berkenaan Dengan Kita Berkenaan Juga Dengan Anak Artinya Disini Al Madlubul A'la Cita Cita Yang Tinggi Apa Cita Cita Kita Dengan Masukkan Anak Pondok Karena Ada Yang Mengatakan Jangan Lemah Tengah Tengah Karena Justru Untuk Keputusan Saya Itu Untuk Masukkan Anak Kepondok Berangkat Dari Apa Yang Selama Ini Saya Pelajari Tetapi Sama Masukkan Anak Kepondok Memang Ada Orang Tua Ayo Kalau Kamu nakal Masukkan Kepondok Iya Betul Itu Itu Saya Maksud Masih Cukup Banyak Seperti Itu Ada Juga Saya Pernah Mendengar Wah Ya Kalau Anak Pintar Tidak Masuk Pondok Sayang Artinya Dari Awal Dia Sudah Salah Sudah Saya Jadi ingat Ketika Menyampaikan Pada Salah Anak Saya Ketika Bincang Kamu Ingin Masuk Mana Kalau Aku Nanti Masuknya Fakultas Umum Boleh Enggak Loh Fakultas Umum Itu Apa Semua Ini Ilmu Tapi Kalau Kamu Yang Kamu Pelajari Itu Tidak Langsung Menggali Ayat Ayat Allah Tidak Langsung Mempelajari Ulum Din Ilmu Ilmu Agama Tetapi Bisa Mempelajari Pertanian Mempelajari Manajemen Belajar Yang Lain Maka Bekal Ilmu Agamanya Harus Lebih Kuat Dibanding Saudara Saudaramu Yang Sedang Berusaha Nantinya Akan Belajar Ilmu Agama Biar Fondasinya Kuat Kenapa Karena Untuk Bisa Begitu Maka Dia Itu Harus Memiliki Fondasi Berupa Keyakinan Dan Kemudian Dipagari Dengan Ilmu Jadi Bukan Bukan Loh Ini Sudah Masukkan Anak Ke Pondok Kok Kemudian Kayaknya Tidak Sejalur Tidak Justru Apapun Kita Mau Nyiapkan Anak Kita Nanti Dia Mau Berge Dalam Dunia Apa Mau Pelajari Apa Ilmu Apa Yang Dia Pelajari Semuanya Itu Nanti Muaranya Harus Dilandasi Dan Dikokohkan Dengan Agama Ini Kalau itu Saya setuju Karena Kalau Keluar Di luar sana Tanpa Bekal agama Yang cukup Wah Susah Semua Semua Jadi Apa ya Jadi Tabrak sana Tabrak sini Ini benar Kalau saya Yang Tentang Bekal Agama Ini harus Kuat Lalu Berbicara Tentang Anak Pondok Lagi Kalau tadi Saya sampaikan Anak-anaknya Deringatkan Ketika tingkatan SMP Apakah itu Menjadi patokan Atau ada Standar yang lain Untuk anak Masuk Pondok Karena ada Di luar sana SD itu Sudah Sudah Pondok Keponakan Saya itu SD sudah Dipondok Setelah 1 SD Bagaimana Pertama Ada Berapa Hal Yang perlu Kita Perhatikan Kapan Kita Mulai Memerintahkan Anak Sholat Itu Umur 7 Tahun Nah Itu Yang menjadi Alasan Bagi Sebagian Orang Untuk Oh Berarti 7 Tahun Sudah Mulai Dapat Di Beritahu Pisah Mulai Dapat Dikirimkan Ke Pondok Apakah Boleh Kalau Soal Bolehnya Saya Tidak Memiliki Kemenangan Untuk Menjawab Tetapi Yang perlu Diperhatikan Kalau Memasukkan Anak Di Pondok Ketika SD Kelas 1 Usia Mumayis Berarti Maka Yang perlu Kita Perhatikan Adalah Sebelum Itu Kita Perlu Memenuhi Apa Yang seharusnya Sudah Kita Berikan Pada Mereka Gursul Gursul Melanamkan Kecintaan Kepada Agama Ini Bersetak Syariat Gursul Hub Ini Kita Tanamkan Sudah Melanamkan Iman Kepada Mereka Nah Ini Hal-hal Yang Kita Perhatikan Kemudian Kita Menginyangkan Kebutuhan Psikologis Dan Emotional Mereka Ini Perlu Kita Perhatikan Karena Dengan Itu Anak Akan Lebih Mudah Untuk Ditumbuhkan Kebaikan Kebaikannya Nah Tetapi Secara Pribadi Dari Apa Yang Saya Pelajari Saya Lebih Condong Untuk Memasukkan Anak Itu Ke Pondok Pesantren Setelah Lulus SD Jadi Jadi Dari Rentang Usia 7 Tahun Itu Yang Disitu Berlaku Perintah Alimkanlah Ilmukanlah Kepada Mereka Ketika 7 Tahun Itu Memang Wilayah Kita Tetapi Setelah Itu Kita Siapkan Juga Tadi Siapkan Mental Siapkan Tekad Siapkan Himahnya Untuk Memasuk Pondok Pesantren Dan Nanti Sebegitu Lulus SD Mereka Bisa Dikirimkan Ke Pondok Pesantren Insya Allah Dengan Itu Selama Rentang Waktu Ini Memang Sudah Ada Bincang Jadi Masuk Pondok Itu Bukan Sebagai Waduh Lulus SD Masuk Pondok Melainkan Sesuatu Yang memang Sudah Ditunggu Tunggu Menarik Memang Mempersiapkan Anak Masuk Pondok Ini Selain Dari Orang Tuanya Harus Dikuatkan Niat Dan Tujuannya Anak Anak Niat Anak 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 Di Bekali Dari Awal Sah Sah Dan Dibekali Itu Tidak Sesi Sesi Khusus Yang Kurmal Melainkan Nali Hiwar Bincang Ngobrol Diperkenalkan Kalau Saya Dengar Dulu Teman Saya Ada Yang Ketika Orang Tanya Memondok Dia Sering Dia Main Ke Pondok Main Ke Sana Terus Tanyain Bisa Kok Mondok Mungkin terakhir Untuk Pesan Untuk Orang tua Ini kan Di beberapa Tempat Mungkin Sudah ada Ancang Orang tua Pengen Masukin Anak Ke Pondok Beberapa Wali Santri Yang hubungi Saya pun Menanyakan Ini kapan Pembukaannya Biar Orang tua Semakin Yakin Dan Semakin Kuat Niatnya Untuk Memondokkan Anak Apalagi Beberapa Waktu Belakangan Kan Banyak Yang Kabar Kabar Miring Yang Agak Menjatuhkan Nilai Nilai Dari Pondok Itu Pesan Untuk Orang tua Agar Semakin Kuat Niatnya Memondokkan Ada Iya Ini Di sekeliling Ini putih Ketika Ada hitam Dikit Mudah Kelihatan Begitu Pula Ketika Di Pondok Pondok Ada Satu Dua Kasus Mudah Kelihatan Kenapa Karena Hitamnya Sedikit Karena Hitamnya Sedikit Nah Kemudian Perlu Kita Bedakan Antara Realitas Faktanya Kan Begitu Itu Fakta Atau Realitas Fenomena Dan Kasus Kasus Itu Terjadi Betul Namanya Kasus Itu Tidak Bukan Merupakan Keumuman Contoh Kasus Yang Dalam Al-Quran Nabi Nabi Ibrahim A.S. Dilempar Kedalam Api Tidak Hangus Tidak Terbakar Sedikit Pun Itu Berapa Kali Terjadi Ya Hanya Itu Namanya Kasus Kasus Itu Bisa Satu Kali Bisa Dua Kali Tapi Kalau Dihitung Dari Populasi Itu Mungkin Hanya 0,1 Persen Nah Ada Juga Fenomena Yang Belakangan Merebak Karena Itu Perlu Identifikasi Misalnya Ada Yang Merupakan Konsekuensi Keyakinan Maksudnya Konsekuensi Keyakinan Gimana Misalnya Efek Dari Keyakinan Yang Ini Keluar Dari Ahlusun Nahwal Jamaah Lalu Orang Mengatakan Terjadi Pelecehan Nah Ini Hal-hal Yang Kita Perlu Clear Juga Karena Itu Secara Sederhana Dulu Para Ulama Itu Sangat Betul Memperhatikan Kemana Harus Menyerahkan Anaknya Dan Kemana Mereka Harus Mencari Ilmu Gurunya Ini Memiliki Kualifikasi Atau Tidak Maka Hal Serupa Kita Berlakukan Sekarang Ini Kita Perlu Memperhatikan Jadi Yang Perlu Kita Perhatikan Lebih Awal Itu Adalah Akhlak Gurunya Komitmen Gurunya Sebelum Fasilitasnya Tetapi Apa yang Mengantarkan Kita Kesana Untuk Kita Lebih Perhatikan Kepada Komitmen Gurunya Yang pertama Kali Mengantarkan Diri Kita Sendiri Dan Diri Kita Ini Apa Kaitannya Dengan Apa Yang Kita Harapkan Ketika Kita Masukkan Anak Ke Pondok Jika Kita Itu Pingin Apalagi Kita Ternyata Pada Anak Enak Nanti Kalau Masuk Pondok Nanti Tiap Bulan Dikirimin Makanan Itu Bukan Berarti Kita Tidak Belum Ngirim Anak Siapnya Fasilitas Dan Kita Mungkin Juga Mikin Fasilitas Sehingga Apa Yang Menjadi Perhatian Kita Itulah Yang Membuat Kita Paling Pekah Kalau Fokusnya Kepada Fasilitas Kurang Dikit Kita Juga Merasa Sewot Tapi Kalau Fokus Kita Kepada Akhlak Pada Nilai Kita Juga Akan Pekah Kesana Nah Jadi Dalam Hal Ini Selain Kita Nanti Perlu Memperhatikan Betul Reputasinya Orang Orang Bagaimana Jangan Mudah Terbuka Oleh Hal Yang Mudah Dibeli Ya Oleh Hal Yang Mudah Dibeli Hal Yang Mudah Dibeli Apa Gedung Gedung Dan Lain Lain Itu Tetapi Yang Perlu Diberhatikan Adalah Hal Hal Yang Tidak Mudah Dibeli Ya Ustaz Sangat Masuk Sekali Pesan Oke Ustaz Sudah Cukup Tadi saya Tidak Ngitungin Waktunya Kalau Saya Lihat Obrolan Kita Sangat Mendalam Dalam Hal Tujuan Dan Niat Masing-masing Dari orang tua Anak Bagaimana Untuk Mondok Itu Bukan Sekedar Menjauhkan Diri Menjauhkan Orang Tua Bahkan Bukan Sekedar Sekedar Memang Itu Tujuannya Bahkan Memang Bukan Untuk Menjauhkan Oh Bahkan Memang Bukan Untuk Menjauhkan Orang Tua Dan Anak Tetapi Untuk Tujuan Yang Lebih Baik Lagi Agar Anak Memahami Memahami Ilmu Agama Agar Orang Tua Bisa Menjalankan Amanah Anak Terhadapnya Anak Bukan Dilepaskan Bukan Melempar Tanggung jawab Bukan Melemparkan Amanah Tetapi Itu Bagian Dari Menunaikan Amanah Sebagaimana Kalau Anak Kita Sakit Dan Kita Ini Tidak Memiliki Kapasitas Yang Mencukupi Atau Bahkan Kita Memiliki Kapasitas Untuk Melakukannya Tidak Punya Ruangan Khusus Misalnya Luar biasa Sekali Baik Demikian Pemirsa Ibas KTV Dimanapun Anda Berada Hari Ini Cukup Menarik Menurut Saya Karena Saya Kedatangan Seorang Ustadz Yang Pakarnya Apa Ahli Apa-apa Jadi Suka Ahli Di bidang Tentang Manajemen Untuk Orang tua Dan anak Di sini Semoga Dari Orang tua Atau Pemirsa Baskat TV Di rumah Bisa Mengambil Hikmah Yang Sangat Dalam Ini Dan Sekali Lagi Memondokkan Anak Itu Bukan Untuk Menjauhkan Orang tua Dari Anak Ini Mohon maaf Ini tampilannya Apa adanya Karena Tadi Memang Sesinya Nengok anak Oh Nengok anak Oh iya Ustadz Anaknya Di sini Yang Apa Dua ya Yang Diputri Dua Tinggal Satu Beliau Juga Seorang Wali Santri Di sini Mungkin Ada Kesan-pesan Terlama Jadi Wali Santri Di sini Apa Apa Ya Saya Tidak Berani Menyampaikan Pesan-kesan Tapi Setiap Orang Punya Alasan Dan Anak Saya Yang Keempat Kelima Keenam Dan Ketujuh Saya Masukkan Sini Insyaallah Luar biasa Sekali Kalau Gitu Saya Testimoni Kesan Dari Saya Jadi Santri Karena Saya Pernah Merasakan Di sini Memang Berat Untuk Tahun Pertama Tapi Luar biasa Untuk Setelah Dari sini Jadi Santri Itu Tidak Enak Saya Akui Tapi Ketika Sudah Lulus Masya Allah Ilmunya Itu Ibaratnya Sudah Dikucuri Dari Dulu Tinggal Di Panen Itu Sekarang Saya Rasakan Itu Bahwasannya Di pondok Itu Kalau Orang Bilang Pondok Itu Nggak Enak Sesuatu Yang Jadi Baik Nanti Kedepannya Itu Nggak Bakalan Enak Prosesnya Itu Yang Saya Rasakan Ini Agak Sedikit Berbeda Ini Nggak Bakalan Enak Karena Tadi Memang Ada Hal Yang Nampaknya Sesuatu Kayaknya Berat Ketika Kita Mencintai Panjir Tebing Itu Berat Tapi Bagi Orang Yang Mencintai Itulah Yang Membahagia Masya Allah Luar biasa Sekali Mungkin Saya Bilang Kayak Gitu Tadi Karena Saya Dulu Ya Saya Bukan Keinginan Saya Sendiri Saya Belum Dibekali Dengan Matang Dulu Ketika Mereka Saya Merasakan Seperti Itu Tapi Sungguh Luar biasa Setelah Dari Pondok Saya Luar biasa Saya Jadi tahu Mana yang Benar Mana yang Salah Jadi bisa Mengimbanginya Itu Masya Allah Baik Memirsa Baskat TV Masya Allah Sudah Cukup Panjang Terima Kasih Ustadz Fauzil Azim Manggilnya Apa Kalau di rumah Fauzi Oh Fauzi Karena Lamnya Milik Azim Cuma Kalau Di Jogja Nyari Pak Fauzi Tidak Ada yang Kenal Pak Fauzil Luar biasa Sekali Semoga Kita Bisa Mendapatkan Semua Informasi Semua Ilmu Semua Hikmat Yang Bila Sampaikan Terima Kasih Ustadz Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi